dikasih linknya dulu kalau nggak salah di apa namanya di Facebook atas ada ya Hai Hani berapa besar probabilitas bahwa seorang pelajar eh Aduh ya berapa besar probabilitas bila Hai aja sebelah ini n-nya 10 memperoleh rata-rata lebih besar dengan 80 ya berarti ekspernya puluh berarti apa ini dicari probabilitasnya gimana Hai X 80 ini berapa nah Hai ini yang A Hai ya silakan dan ceknya komputer lain silakan yang lainnya ngitung saya nyoba bantu yang nggak bisa masuk hai hai habeütfen apa apa selamat menikmati nah ini mbak suin 2,81 caranya dari mana itu 2,81 kita kerjakan sama-sama saja tadi disuruh nyari adalah P probabilitas dari angka dari 10 pelajar itu lebih besar dari lebih besar sama dengan berapa tadi 80 ya ini berapa berarti x nya 80 anggap saja x nya berarti ini kan kalau misalnya disuruh nyari masih ingat ya ini yang 0 ini nilai z nya berarti kita ubah ke bentuk apa bentuk distribusi normal vaku ya terus kemudian kita cari z nya kemudian z nya ketemu nah berarti kalau z nya ketemu dicari di tabel ketemu ini ya nah z nya berapa z nya z nya adalah masih ingat kalau yang kemarin adalah x min mu bar sigma ya karena ini sampel ya maka bukan x tapi x bar dikurangi mu nah ini sigma nya adalah sigma x atau apa namanya simpangan baku x nah simpangan baku x itu dicari dengan apa simpangan baku x dicari dengan apa simpangan dibagi dengan apa akar n ya berapa tadi simpangannya ya simpangan dibagi dengan akar n simpangannya tadi 9 ya simpangan ini simpangan populasi ya simpangannya 9 dicari sebanyak 10 pelajar berarti akar 10 nah ini dan kalkulator 9 dibagi akar 10 itu berapa bentar saya punya juga kalkulator scientific 10 10 10 kar kalau 5 ini 9 dibagi 3,16 ya sama dengan berapa ini 9,31 kali 9 sama dengan 0,0351 ya 0 0 3,16 ya ini nanti aja hitungnya nanti nah kemudian Z nya adalah 80 ya ekspertnya kan 80 dikurangi dengan 72 dibagi dengan 9 per akar 10 tadi itu 9 per akar 10 ketemu adalah 2,81 ya 2,81 ya benar ya kalau di cek 80 kurangi 72 nah benar 2,81 ini Z nya masih Z nya berarti batasnya ini 2,81 ya ini batasnya Z di 2,81 nah yang sekarang itu adalah yang ditanya lebih besar 80 berarti bukan yang diarsir merah ini tetapi apa yang diarsir di luar itu berarti yang biru ini yang kecil ini nah ini didapat dari mana nah ini adalah berarti jadi probabilitas X lebih besar 80 itu dilihat dari apa totalnya ini berapa volumenya ini separohnya ini kalau totalnya distribusi normal adalah 1 tapi kalau separoh yang di tabel Z adalah 0,5 berarti 0,5 dikurangi dengan dicari di tabel Z yang diarsir merah itu berapa 2,81 berarti yang di sana 2,8 yang di atasnya adalah 0,01 nah itu ketemu berapa dilihat di tabel ketemu 0,4976 0,4976 ini adalah luas yang diarsir merah berarti luas yang diarsir biru adalah 0,5 dikurangi 0,4975 atau 6 ya harus mendekati ini ketemu 0,0024 ya benar ya cocok sama buku ya nah ini mau ada yang tanya absennya dimana masih belum ya nanti absennya menyusul setelah kuliah terus kemudian pertama pertanyaan yang ke B adalah berapa besar probabilitas bahwa seorang pelajar ya ini perhatikan seorang pelajar mempunyai nilai di atas 80 60 nah sebenar berapa besar probabilitas bahwa seorang pelajar mempunyai nilai di atas 80 80 kurangi 72 oh ya berapa ini berarti n nya berapa n nya n nya sama dengan n nya berapa ini yang B kalau yang tadi n nya adalah 10 kalau yang B ya berapa besar probabilitas hampir sama ya bahwa se orang nah se nya ini se Indonesia ya bukan se 10 bukan se 4 tapi se orang berarti 1 ya 1 1 orang pelajar berarti n sama dengan 1 ya mempunyai nilai di atas 80 hampir sama semua x di atas 80 cuma n nya 1 ya kalau d itu lambda x nya sama dengan berarti berapa 9 dibagi akar 1 berarti sigma x nya sama dengan 9 ya berarti kita kerjakan aja dengan z sama dengan ya x bar min mu per ma dengan x bar nya adalah 80 dikurangi 72 dengan sigma x itu tadi adalah sigma dibagi dengan akar 1 adalah 1 sendiri berarti sama dengan 80 kurangi 72 berapa ini 80 kurangi 72 adalah 8 sigma nya adalah 9 dibagi akar 1 adalah tetap 9 berarti ini hasilnya adalah 0 koma 8 9 ya 8 per 9 0 koma 8 9 nah yang ditanya adalah probabilitas sama sama ini x lebih besar dari 80 ya berarti 0 0 5 dikurangi berapa z nya z nya adalah nah ini berapa ini nilai z nilai z 0 8 9 kalau dilihat di tabel ya di tabel sini 0 koma 8 sini nya adalah 0 koma 0 9 maka ketemu 0 3 1 3 3 ya nah ini 0 koma 3 1 3 3 berarti hasilnya adalah 0 koma nah itu sudah dihitung 0 koma 1 8 6 7 ya 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 ada pertanyaan sampai disini ada yang masih bingung ya soalnya saya lihat banyak yang ngikuti tapi saya yakin pasti ada 1 atau 2 orang atau 3 yang gak tahu ya banyak kalau yang bingung silahkan tanya dulu apa maksudnya tarik ke soalnya kalau di belakang koma diambil 1 angka kayaknya kalau lebih baik 2 atau 3 soalnya nanti kalau 1 itu nanti hasilnya mendekatinya kalau misalnya pilihan nanti mungkin ada ketemu 2 jawaban nanti jadi kalau bisa 2 angka atau 3 angka sekarang sekarang kok ini sambil istirahat dulu ya saya istirahat dulu mau minum dulu silahkan yang ini dikerjakan dulu ya sebisanya ini ada di soal tes formatif 5.15 kalau tidak salah jawabannya ada silahkan dikerjakan saya kasih waktu 10 menit ya yang jelas harus tahu ini lambangnya apa misalnya sebesar 250 sisi dengan simpangan baku seperti itu itu harus tahu miu nya mana x bar nya mana kemudian sigma nya berapa sigma x nya berapa sigma x nya berapa baru dicari z nya kalau z nya sudah ketemu dicari di tabel ini masih CLT central limit teori silahkan dikerjakan ya silahkan dikerjakan dulu yang ini 5.15 sub indo by broth3rmax